Karena disitu Kapolri ini kan mempertaruhkan jabatannya Ada satu pertanyaan Kapolri ini kan mesti mempertanggungjawabkan Mempertanggungjawabkan pangkat di pundaknya itu Dia ingin menegakkan hukum Atau dia ingin menegakkan korsanya Sebenarnya penyidikan ini untuk kepentingan siapa? Kepentingan institusi kepolisian Atau kepentingan penegakan hukum Kalau tujuannya adalah untuk kepentingan penegakan hukum Ya tentunya harus dibuka Tidak pula ada yang dilindungi Karena menegakkan hukum jauh lebih penting Daripada melindungi institusi Jadi ketika sebuah institusi penegak hukum Melakukan perbuatan penegakan hukum Dengan cara-cara yang tidak jujur Satu tidak akan mungkin tegak hukum Yang kedua tidak akan mungkin menemukan keadilan Terima kasih telah menonton! 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 Ini malah tambah lagi Bisa ada delik kejahatan Karena mengambil organ tubuh Bukan pembunuhan lagi Mayat pun kalau diperlukan Tidak benar Itu sudah mati Itu ada delik Delik kejahatan terhadap mayat itu ada Dan makanya Susnodu Aji mengatakan Dokter forensik itu dinonaktifkan aja Jangan-jangan bisa terlibat juga Betul Balik lagi rupanya Baradae minta perlindungan Baradae bakal jalani asesmen Lagi di PSK Jadi bolak-balik Back and forth Kita tidak tahu kenapa Harusnya kan dia bertindak independen saja Tapi sepertinya Ada sesuatu yang Seperti ada pengarahan dulu Pengacara istri sambu Soal dugaan pelecehan Jangan jadi tenggelam Sepenting apakah Kemudian mengungkapkan Membesar-besarkan kasus pelecehan itu Justru itu akan terpercek Kemuka sendiri Apapun namanya Karena itu delik asusila Dan jangan lupa Kalaupun memang ada motif pelecehan Kan akan terbukti juga Di proses pengadilan Misalnya Baradae yang sebagai Terdakwanya Misalnya kan Oke Pan daftar peserta pemilu 2024 Bareng Golkar dan P3 Gak ada hubungannya Sama Brigadinya Hubungannya bagi-bagi roti Hubungannya Hubungannya ada dengan proses penegakan hukum Yang lebih cerah atau tidak Kita berharap bahwa pemilu itu Membawa kecerahan dan memunculkan Pemimpin-pemimpin yang jujur dan amanah Sesuai dengan lagu-lagu Refri Harun Channel Ya kan Misalnya 0% gitu Ya kan Membawa pemimpin yang jujur dan amanah Salam Salam bagi lahirnya pemimpin yang jujur Pemimpin yang amanah Yang aduh lupa Pak lo bukan penyanyi Iya Salam bagi Oke Pak Taufik Silahkan Sebelum kemudian Sobat Eras kalian Protes Dan dia pengen tanya nih Kepada Pak Taufik Silahkan Saya bandingkan dulu yang sederhana Di Jawa Tengah ada satu peristiwa Orang nyuri HP di rumah sakit Dr. Karyadi Tidak menunggu 2 hari 1 atau 1 hari 1x24 jam 11 orang ditetapkan sebagai tersangka Pelaku penganian yang menyebabkan pencuri HP ini mati Oke Pertanyaannya Apakah karena pelakunya bukan polisi Sehingga begitu mudah menetapkan tersangka Atau karena polisi ini memiliki keistimewa Saya jawab disini dulu Bagaimana kedudukan polisi di depan hukum Jawab saya Polisi itu hukumnya sama dengan hukum sipil Sama dengan hukumnya Bang Refli Sama dengan hukum saya Jadi kalau saya melakukan kejahatan Hanya bedanya Karena polisi ini punya korps Maka dia diperiksa lewat Diwan etik ya Kalau kita akan langsung pidana Pertanyaan awal tadi itu kan tidak serius Kenapa saya bilang tidak serius Karena disitu Kapolri ini kan mempertaruhkan jabatannya Ada satu pertanyaan Kapolri ini kan Mesti mempertanggung jawabkan Mempertanggung jawabkan Pangkat di pundaknya itu Dia ingin menegakkan Dia ingin menegakkan hukum Atau dia ingin menegakkan korsanya Ini kan sebuah pilihan yang sebenarnya Kalau dengan akal sehat Tentu lebih bagus Mempertimbangkan Lebih membela Hukum Dibanding Dibanding institusi Dibanding institusi Karena hukum itu kewajiban konstitusi Dan kewajiban undang-undang Betul Karena dia sebagai lembaga publik Dia harus Sampaikan kepada publik Polisi ini kan badan hukum publik Dia punya pertanggung jawaban Jadi Subyek hukum itu Bukan hanya manusia Institusi polisi Kepolisian ini Punya tanggung jawab hukum juga Nah kita muncul satu pertanyaan Kenapa Sejauh ini Tadi narasinya kan sudah Jelas Di Bawah hasil pemeriksaan Komisi Nasional Asasi Manusia Dia sudah meninggal ditembak dua kali Iya Saya sepakat Mestinya ini dijadikan tersangka Tersangka dulu ya kan Tersangka dulu Iya So Tersangka itu kan belum tentu bersalah Iya Pembuktian bersalah of tidak Orang terdakwa aja belum tentu bersalah Belum tentu bersalah Tersangka itu nanti dibuktikannya Di depan persidangan Apakah dia bersalah atau tidak Iya Dengan alat bukti Dengan saksi Dan dengan petunjuk Iya Nah Kalau Peristiwa ini tidak segera diungkap Akan makin memunculkan Pendapat-pendapat dan bola liar Bahwa sebenarnya ini peristiwa apa Apakah murni ini kasus Pelecehan Iya Apakah ini Ada kasus yang berbeda Yang satu pelecehan mungkin Semuanya serba mungkin Karena institusi tidak pernah menjelaskan Tapi Pak Taufik begini Kalau menurut saya Biar kita agak clear Kasusnya itu sebenarnya Ada dua Kasus pelecehan Iya Dan Penembakan Jadi kalau kasus pelecehan itu Sebenarnya kita gak usah singgung-singgung lagi Gak usah Karena kan sudah mati Iya Nah Sekarang ini tinggal penembakan Penembakan Nah Cuma penembakan itu Apakah dia menembak dalam konteks membela diri Iya Ataukah pembunuhan Iya Ataukah pembunuhan berencana Kan begitu tinggal Betul Betul Nah Sehingga orang kita gak pusing-pusing lagi Dengan bicara pelecehan apa-apa Kan Kita hadapkan saja Barada E Sama Brigadir J Nah disitulah kita akan ketahui Apakah Barada E ini memang Penembaknya Pelakunya Pelakunya Apakah dia menembak Karena ingin membela diri Atau mereka dia Memang benar-benar bagian dari Keinginan untuk menghabisi nyawa Iya Nah Kan harusnya itu Narasinya kan Iya Jadi ngapain kita bicara Kasus pelecehan Itu nanti penguat Penguat Bahwa Bahwa ini Dia bela diri Iya Iya Kan begitu harusnya Cara berpikir polisi harusnya begitu Oke silahkan Jadi kerangkanya mesti diluruskan dulu Iya Kerangkanya diluruskan Semua Ahli pidana tentu sepakat mengatakan Ketika sebuah peristiwa kejahatan Pelaku kejahatan meninggal dunia Selesai Selesai Karena dia tidak mungkin Mahjat ini dibebani kewajiban Dan tanggung jawab pidana Ya Tidak mungkin gitu Di dalam Karena Nah yang namanya Perbuatan pidana itu Meliputi Terpatri kepada Pelaku Kalau pelakar sudah meninggal Selesai Nah sekarang dia sudah Tidak lagi menjadi subyek hukum Kalau dia hidup Melakukan pelecehan Dia menjadi subyek hukum Subyek Tetapi ketika Ketika kejahatan meninggal Dia menjadi obyek hukum Selesai Obyek hukumnya apa Sekarang peristiwanya Karena dia mati Ya Atau matinya Karena tembak Tembakan Ya Atau sudah tidak berdaya Ditembak Ya Kenapa harus pakai Statement-statement seperti itu Karena memang dari Analisa dan fakta Berkembang seperti itu Hmm Nah ini sebenarnya Yang harus diungkap Dan Dan saya pikir Tidak perlu Mulu-mulu lah Memakai teori Mulu-mulu Ya Membandingkan dengan peristiwa Tewasnya pencuri HP Di rumah sakit Karya di Semarang Yang sudah bisa menetapkan Sebelas orang Tentu ini lebih mudah Karena lokus deliktinya Tembus deliktinya Kan jelas Dan yang terlibat pun Juga Hampir jelas Iya Hampir jelas Iya kan Bahkan Menjadi satu Pertanyaan Di dalam benak saya Kalau ada Pernyataan dari Ini saya koreksi dulu Kalau di dalam bidana itu Bukan kuasa hukum Tapi Penasihat hukum Kalau kuasa itu kan bisa mewakili Ketika diperiksa Pertanyaannya Tadi disebutkan Jangan melupakan Kasus Pelecehan Dari tim penasihat hukumnya Putri bilang begitu Sebenarnya itu malu Kalau ngomong begitu Karena itu Dengan sendirinya Akan menyertai Kalau peristiwa pembunuhan Atau meninggalnya Brigadir J ini terungkap Jadi orang Dia dibunuh itu Motifnya apa Iya Kemudian akan ada Fakta-fakta ini Yang saya sebut sebagai Fakta-fakta Metayuridis Metayuridis itu Hanya bisa dibuka Di pengadilan Tetapi kalau ini Hanya berputar Di polda Kemudian ditarik Ke Mabes Mabes dibentuk tim khusus Kemudian bawa ke Komnas HAM Dan Komnas HAM Seolah juga berputar-putar Tentu akan Menyisakan Tanda tanya besar Di masyarakat Sebenarnya siapa Yang ingin kita lindungi Di dalam Peristiwa ini Saya ingin bertanya Pada Pak Kapolri Jenderal Polisi Listosigit Prabowo Sebenarnya Ini penyidikan ini Untuk kepentingan siapa Kepentingan Institusi kepolisian Atau kepentingan Penegahan hukum Kalau Tujuannya adalah Untuk kepentingan Penegahan hukum Ya tentunya Harus dibuka Tidak pula Ada yang dilindungi Karena Menegahkan hukum Jauh lebih penting Daripada melindungi Institusi Jadi kita kembali Pada Orang di institusi Itu bisa diganti Bisa diganti Sementara penegahan hukum Kalau hancur Itu bisa hancur negara Kalau institusi Penegah hukumnya Hancur Semua Semua hancur Dan Yang harus dipahamkan Kepada masyarakat Polisi ini Di dalam ilmu pidana Menjadi hukum yang hidup Apa maksudnya Serangkaian peraturan Buku yang tebal-tebal itu Tidak akan bisa berfungsi Kalau tidak dimainkan Oleh polisi Nah disinilah Di ujinya polisi Sebagai penegah hukum Kenapa polisi Disebut penegah hukum Karena polisi bisa menghidupkan pasal Bisa mematikan pasal Ya Jadi Ini ada satu pertanyaan Kepada jenderal Polisi Listosikit Prabowo Sebenarnya ini untuk Kementingan siapa Begitu Dan tidak perlulah Berputar-putar Harus membentuk tim khusus Dan sebagainya Karena Secara Skill Polisi ini Mampulah Apalagi di Posisi sekarang Polisi sangat-sangat luar biasa Begitu menurut saya Karenanya Yang kita inginkan Dari awal Perbincangan ini Cuma satu Jujur Gitu saja Jadi ketika Sebuah institusi penegah hukum Melakukan perbuatan Penegahan hukum Dengan cara-cara yang tidak jujur Tidak Satu Tidak akan mungkin Tegak hukum Yang kedua Tidak akan mungkin Menemukan keadilan Ketika mata Hari Hanya di atas kepala Panas melelehkan Ketika keadilan Akan ditegapkan Di hari akhir zaman Padang yang luas Tak ada nangat Tapi engkau Pemimpin adil Setiap manusia Adalah halifah Di muka bumi ini Engkau halifah Dari halifah Kau dinamungi Kau dirahmati Tapi engkau halifah Dari halifah Kau dinamungi Kau diselamatkan Dari hari pembalasan Dari hari pembalasan Engkau bisa Bawa mata air kebaikan Bagi manusia Kuasamu Juga bisa Menenggelamkan Umat manusia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Maka adillah kau pemimpin Engkau halifah Dari halifah Kau dinangi Kau dirahmati Tapi engkau halifah Dari halifah Kau dinangi Kau diselamatkan Engkau bisa Bawa mata air kebaikan Bagi manusia Kuasamu Juga bisa menenggelamkan Umat manusia Engkau Kau bisa Bawa mata air kebaikan Bagi manusia Kuasamu Juga bisa Menenggelamkan Umat manusia Umat manusia Tapi engkau Halifah Dari halifah Kau dinangi Kau diselamatkan Juga bisa Bagi manusia Juga bisa Juga bisa